Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya karena channel kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya internetan ya sharing internet dari HP ya ke komputer bisa juga ke laptop melalui apa melalui kabel data ya kalau dan ga buluk ini ya caranya gimana caranya gini eh 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 ini shalokin sudah Hai sebelumnya kita tes dulu ini ya dan gak ada busta diantara kita tertahunya ya kan gimana ini ini kan jadilah ini hai 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 coba dulu ya ada internetnya enggak Hai nah ini kan internet nah internet kan kita coba di sini masuk ke Facebook Oh no internet ya kan nah ini loh internet nah ini kan caranya gini masukkan ke ini itu sepulangkat termasuk kebagian di HPnya ini ya pengaturan jangan lupa ini ke ini tolak aja ke ini koneksi pilih nah ini masuknya pilih yang ini ya hotspot seluar dan pendapatan Oh salah ini ini pilihnya ini nah pilih ke ini penambatan nah tertunggu ya tunggu aja ya sampai ke install trippernya ini dari sini setelah ini sudah masuk setelah-setelah ya bisa kan nah ini udah masuk berarti ah internetnya udah masuk tadi kan internetnya no connecting sekarang sudah masuk ini akan mudah kan ini sudah masuk berhubung yang kuota saya kecil jadi nambat nah sebenarnya ini cepat nah ini bisa juga untuk hidupan juga bisa nih karena berhubung ini ya nah ini ini koneksi internet saya sangat kuotanya sangat ini ya silyah Oh habis jadi ini ya kan bisa bisa masuk nah ini bisa masuk ya kan caranya begitu sangat mudah sekali ini udah bisa kita coba lagi ya kan ini udah bisa 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 apa ini kan ya Nah kita coba lagi ya kan cabut Hai cabut 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 laptopnya Oh dia melfon nah ini cabut ini ya apanya enggaknya cabut apanya bisa nggak buat yang ternyata ini ada cabut kita coba ke ya kan ini muter-muter terus karena saya ini dicabut ya dicabut jadinya muter terus ada kalau saya pasang lagi terus ke pengantaran lagi pasti langsung bisa ini kalau ini kan dicabut kalau dipasang lagi bisa kalau dipasang lagi nah gitu ini tolak aja masuk ke pengaturan gitu ini ini koneksi ini pendapatan support diaktifkan ini nah ini ini kita nunggu di sini ya ini lagi mencari koneksi terdiannya dari apa namanya HP ke nah ini ya kan bisa kan ini mudah sekali sebenarnya kalau mau berbagi koneksi dari HP ke komputer atau laptop itu terduruk udah dulu ya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi berikutnya Oke jangan lupa ya subscribe dan like video saya nantikan tutorial saya ya top